Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Alkiru Zero MCC Oke, disini gue akan review salah satu hero S yang baru keluar lagi teman-teman Di Sensei Awakening versi Cina, yaitu si Gold Cloud Iki teman-teman Ini adalah versi Iki yang mudah pake Gold Cloud teman-teman Jadi, dia tuh bagus banget, keren banget Tapi gue gak tau ya di animenya tuh ada apa enggak Dia tuh keluar di animenya apa enggak, gak tau Jadi, disini dia tuh mempunyai pasif, yaitu dia bisa revive Dia bisa hidup kembali selama 4 kali teman-teman Gila gak tuh Disini Iki mempunyai serangan 7, skillnya 7 juga Dan survive-nya 8 Damn! Perfect dong, hampir perfect 90% perfect nih hero Gila Oke, kita lihat skillnya teman-teman Jadi, disini Iki mengaktifin skillnya butuh 2 energi doang Gak kayak Iki yang biasa, dia tuh butuh 4 energi Untuk basic attacknya si Iki Dia tuh memberikan 80% Cosmo Damage ke satu musuh teman-teman Jadi, selain dia memberikan damage 80% Dia tuh memberikan Peluang 50% Untuk memberikan Api ke salah satu musuh yang dikenainya tadi Kalau level 5, sekitar 120% Cosmo Damage Dan peluangnya 100% Gunanya apa bang? Api itu Gunanya Untuk memperkuat skillnya Si Iki saat dia berubah jadi Ponix teman-teman Kita lihat basic attacknya 3500 Lumayan Nah, itu tadi teman-teman Dia memberikan Api di bawah hero tersebut Dan itu akan memberikan Efek Meningkatkan Attacknya si Iki Pas saat dia jadi Ponix teman-teman Untuk skill 2-nya si Iki Iki mengeluarkan Ponix teman-teman Yang akan memberikan 100 Cosmo Damage Kepada semua musuh Habis itu Setelah mengeluarkan Ponix tadi Iki akan Diam Dan akan Kalian akan diberikan 3 pilihan skill Nah, kayak gini teman-teman Kalian akan diberikan 3 pilihan skill Jadi Untuk skill yang paling bawah sendiri Itu adalah dia untuk Resurrect teman-teman Jadi dia akan berubah jadi Ponix duluan Tapi sebelum itu Gue saranin kalian Pakai skill 2-nya sama skill 3-nya teman-teman Untuk skill 2-nya sendiri Dia akan menambahkan 350% Attack Iki saat dia berubah jadi Ponix teman-teman Maksimal 70% Dan untuk skill 3-nya Dia akan memberikan maksimal nyawanya Sebesar 35% Dan maksimal 70% Gitu Pas saat dia jadi Ponix Teman-teman Jadi saat dia jadi Ponix Kalau kalian mencet skill ini dulu Kayak gini Terus habis itu Yang skill 2-nya Itu pas saat dia jadi Ponix Dia akan Dapat tambahan nyawa Sebesar 35% Acak Pokoknya maksimal 70% Dan attack-nya juga Maksimal 70% Gitu Kita lihat statusnya Nah itu tadi teman-teman Jadi dia Saat berubah jadi Ponix Dia Mendapatkan Nyawa sebesar 12.000 Karena kita ngeaktifin skill-nya tadi teman-teman Yang skill 3-nya tadi Oh Oke maaf teman-teman Jadi Untuk yang skill 2-nya itu Bukan nambah attack-nya dia Tetapi Nambah Magic Death-nya dia teman-teman Nah abis ini teman-teman Saat dia berubah jadi Ponix Dia akan Mendapatkan 50 kerusakan damage Teman-teman Jadi nyawanya akan berkurang Banyak banget Mungkin 50% Dan abis ini Dia akan menandain Satu musuh Kayak gitu Yang di tengah ini Yang ditandai tadi Dia akan Diserang oleh Ponix-nya Iki Gitu Secara Satu ronde Terus-terusan Nah kayak gini teman-teman Setiap satu ronde Itu seronde kita Ataupun ronde Yang musuh Iki akan menyerang langsung Pakai basic attack-nya Teman-teman Gitu Kayak gini Nah Dia akan nyerang Namun Serangannya Setiap dia nyerang Dia akan berkurang Nyawanya sebesar 1900 Gunanya api Di bawah tadi Yang saat kalian pertama Jadi Iki Masih versi manusia Itu kan Memberikan api Kepada musuh Itu memberikan Persenan damage Lebih tinggi Untuk saat Iki Berubah jadi Ponix Kalian lihat Damagenya 9000 ya Ntar Gue akan berubah lagi Dan kita lihat Perbedaannya Kalau musuhnya Nggak kena api Di bawahnya Disini Iki akan Berubah jadi Manusia lagi Kalau Nyawanya si Ponix Saat berubah jadi Ponix Akan habis Teman-teman Dan gue akan kasih lihat Dia Kalau nyawanya Udah habis Bang Kan tadi Saat berubah jadi Ponix Ada satu hero Yang kena Petumark Kayak gitu Dan itu akan diserang Iki terus Jadi ntar Kalau hero itu mati Kira-kira Ikinya akan berubah Jadi Manusia lagi Kah Ataupun Nyerang hero yang lainnya Nyerang hero yang lainnya Teman-teman Dia akan nyari Sasaran baru Sampai Nyawanya Habis Bentar lagi Nyawanya akan habis Karena dia nyerang terus Nah Gitu Saat nyawanya habis Dia akan berubah jadi Ponix Iki lagi Teman-teman Jadi Iki yang Versi manusia Dan saat Iki Berubah jadi manusia lagi Statusnya Nyawanya sendiri Akan berkurang Banyak banget 3000-an Karena efek Saat Iki Berubah jadi Ponix Teman-teman Disini maksimalnya Iki itu Untuk Pasif Tadi Tadi gue bilang Dia bisa resurrect Selama 4 kali Kalau udah level 5 Untuk Level 1 Dia bisa resurrect 2 kali doang Habis itu Udah Mati Dan Disini gue akan Berubah lagi Tapi Tanpa gue tandain Musuhnya ya Kita lihat Demeknya kira-kira Sebesar apa Tanpa ditandain dulu Nah ini tadi teman-teman Jadi kalau kalian Nggak Pakai skill 2 Sama skill 3 Ini Dan langsung Berubah jadi Ponix Kalian tidak akan Mendapatkan Buff tadi Teman-teman Langsung ya Kayak gini Nah Gitu Kita lihat statusnya Dia nggak akan Mendapatkan Tambahan Teman-teman Oke teman-teman Kita akan lihat Demeknya dia berapa Nah cuman 4000 Teman-teman Jadi Cat Iki Menempelin Api di musuhnya Dia akan memberikan 2 kali lipatnya Demek untuk Iki Teman-teman Gitu Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Teman-teman Coba bantu Dan ini tadi Review hero baru Si Gold Code Iki Teman-teman Dan silahkan Like, subscribe, comment Dan share video gue Dan See ya Video Sampai jumpa , t Terima kasih.